Baik Pemirsa, masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi dan masih mengenai kasus tewasnya seorang wanita yang dibunuh oleh kekasihnya dan saat ini sudah tergabung bersama kami, pakar victimologi yaitu Bapak Heru Sesetio. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Ayda, Bapak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak bagaimana nih kemudian dari sudut pandang Bapak melihat tewasnya seorang perempuan yang dianiaya oleh kekasihnya sendiri? Ya pertama-tama kita prihatin dan bersedih untuk cita kepada keluarga atas wafatnya korban D oleh tersangka GRT dan karena korban juga seorang single parent, orang tua tunggal, dia masih punya anak jadi memang kita pun terpikir dengan nasib anak yang ditinggalkan juga keluarga yang ditinggalkan di sekalian bumi karena kita ya bersedih dan prihatin ya dan berharap semoga pihak kepolisian, penyidik bisa mengungkap motif sebenarnya dan juga sampai menggiring tersangka sampai meja hijau dan mendapatkan hukuman yang sesuai perbuatannya begitu. Untuk meninjau daripada motivasi dan juga intensinya, menurut Bapak ini ada dorongan gak sih Pak untuk melakukan itu? Saya kira negara ataupun sistem peradaan pidana Indonesia harus mendorong ya dan harus mengupayakan supaya kasus ini clean and clear alias harus bisa diproses secara projustisia. Tidak ada intervensi politik, tidak ada kepentingan, tidak ada yang masuk angin karena ini melibatkan orang besar, melibatkan kekuasaan, seorang yang cukup berkuasa di negara ini maka kita berharap pengadilan berlangsung secara adil, secara jujur, imparsial dan juga memperhatikan kepentingan korban ya karena korban juga punya anak, punya keluarga dan dia tewas dengan cara yang tidak biasa. Ini perlu saya halek, tewas dengan cara yang tidak biasa karena kalau tewasnya karena sakit atau karena kecelakaan, mungkin bisa diduga apa penyebabnya tapi oleh suatu kekerasan yang diduga dibakukan oleh kemandekatnya ataupun kekasihnya dan ini motifnya belum ketahuan apa kan maka kita ingin supaya penyidik bisa bekerja dengan tenang, dengan baik, dengan profesional, tanpa tekanan dan melahirkan suatu kesimpulan yang memadai itu digiring menuju proses selanjutnya sampai pedakwaan, persidangan dan sebagainya dan jangan lupa harus juga memperhatikan yang namanya Victim Based Criminal Justice System artinya peradilan pidana yang merhatikan kepentingan korban tidak sekedar kepentingan sang offender atau sang pelaku begitu untuk kan kalau kita tinjau daripada latar belakang kejadian ini kan diduga muda-muda ini memang dalam keadaan mabuk ya Pak ya ini berbeda gitu jadi apakah ini punya dorongan yang disengaja atau ya kalau kita melihat saya membaca juga melihat beberapa video terkait yang bersangkutan ya artinya memang itu mungkin dalil yang akan disampaikan oleh pihak tersangka atau barangkali kuasa okonu bahwa dalam keadaan tidak sadar dalam pengaruh minuman keras namun tetap itu tidak menghilangkan usur pidana ya karena bagaimanapun dia setelah itu kan kemudian terlihat berupaya untuk membawa ke rumah sakit atau berupaya untuk memberikan pernapasan buatan dan barangkali dia pun kaget dengan hasil perbuatannya barangkali awalnya tidak berniat untuk membunuh namun niatnya untuk menganiaya karena mungkin marah, kesal, emosi dan sebagainya namun tiba-tiba meninggal jadi kita melihat dia pun mungkin tidak merediksi akan meninggal sang korban itu namun itu tidak berarti menghilangkan usur pidananya tapi mungkin bisa jadi bahan pembelaan yang bersangkutan di muka persidangan tapi tidak menghilangkan usur pidananya maka tetap harus diproses oleh persidangan yang jujur, adil, imparsial dan perhatikan juga kepentingan korban dan keluarganya baik, terima kasih banyak Pak Heru atas masukan dan juga tanggapannya ya tadi pemirsa berdasarkan tanggapan dari kriminolog meskipun perihal ini diduga bahwa ini mungkin bukan atas dorongan motif yang disengaja dan lain sebagainya tetapi ini tidak meninggalkan unsur pidana di dalam proses dan juga peristiwa yang terjadi semoga hukum di Indonesia benar-benar bisa mengadili kasus ini dengan clear sementara demikian kembali ke Anda di studio Rati dan juga Ari